Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, tahukah Anda bahwa dari sekian cara untuk membangun hubungan baik dengan orang lain Kunci yang paling efektif adalah melalui komunikasi Banyak hal yang bernampak baik atau buruk disebabkan dari kemampuan komunikasi Sesuai dengan kutipan yang disampaikan oleh Nat Turner Good communication is the bridge between confusion and clarity Hal ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi yang baik dalam mengatasi kebingungan dan mencapai kejelasan Komunikasi yang baik membantu orang untuk memahami pesan dengan lebih baik Serta menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan Dalam konteks dunia kerja, kemampuan komunikasi telah terbukti meningkatkan produktivitas Meningkatkan hubungan interpersonal Meningkatkan kinerja tim Meningkatkan kepercayaan satu dengan yang lainnya Dan mengurangi kesalahpahaman Salah satu cara agar bisa berkomunikasi secara efektif adalah dengan memperbaiki bagaimana cara kita berbicara Cara kita berbicara memiliki pengaruh besar terhadap hubungan kita dengan orang lain Untuk itu perlu kehati-hatian dalam kita berbicara Berbicara dengan seseorang hingga menyentuh hati dapat terjadi jika kita menyiapkan diri sebelum kita berbicara dengan mereka Think now adalah salah satu formula yang bisa Anda gunakan sebelum Anda berbicara dengan orang lain Apa itu think now? Berpikir sekarang? Atau apa? Think now adalah sebuah singkatan yang perlu menjadi fondasi sebelum Anda berbicara dengan orang lain Think huruf pertamanya adalah true Artinya sebelum kita berbicara kita harus memperhatikan kebenaran informasi yang akan kita sampaikan Bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar Akurat Berdasarkan fakta atau data Hasil riset atau penelitian yang terpercaya Bersumber dari sesuatu yang pasti Misalnya bersumber dari kitab suci Tindari menyebarkannya Tindari menyebarkannya Tindari menyebarkannya Yang muncul di sosial media terutama menimbulkan dampak buruk untuk masyarakat Apa dampak buruknya? Berupa kecemasan, kepanikan, dan penyebaran informasi yang tidak akurat Ini berarti menyebarkannya Dan hoax bukti bahwa sang penyebar itu egois Melakukan sesuatu untuk kepuasan dirinya semakin So, sekali lagi saya tegaskan pastikan yang kita sebarkan atau sampaikan true, benar, akurat Huruf kedua dalam think adalah helpful Tidak semua informasi akurat yang kita sampaikan dibutuhkan orang lain Setiap kita berbicara atau sebelum kita berbicara Pikirkan dulu apakah ketika kita berbicara nanti Kita sampaikan nanti itu akan meringankan masalah kawan bicara kita Membantu orang yang kita ajak bicara Membantu pertumbuhan hidupnya Atau memenuhi harapan terbaiknya Hal ini secara tidak langsung kita dilatih untuk Apa? Untuk memahami situasi dan kondisi orang yang kita ajak bicara Sehingga memunculkan empati, kepedulian dengan siapapun yang kita ajak bicara Huruf ketiga dari think adalah Seperti apakah berbicara yang menginspirasi? Menurut saya ada dua hal Yang membuat seseorang terinspirasi Yaitu apabila pembicaraan kita dapat menambah wawasan Atau sudut pandang orang yang kita ajak bicara Dan yang kedua mendorong mereka untuk bergerak maju ke depan Bukan jalan di tempat Terlebih lagi apabila kita seorang leader Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh J.Y. Lee dan J.H. Park Tahun 2021 belum lama, dua tahun yang lalu Menunjukkan bahwa Pembicaraan yang menginspirasi dari pemimpin organisasi Dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja Komitmen Serta meningkatkan produktivitas Keren ya? Jadi kepuasan kerjanya naik Komitmen karyawan juga naik Dan juga meningkatkan produktivitas Anda ingin menjadi pemimpin seperti itu? Bila jawabannya iya Pastikan Anda punya komitmen bahwa Sebagian besar pembicaraan yang akan Anda sampaikan kepada orang lain Adalah menginspirasi Khususnya menginspirasi anggota tim Anda Guru keempat dari ting adalah N Mewakili necessary Tidak semua pembicaraan dibutuhkan Orang yang menjadi kawan bicara kita Pastikan bahwa apapun yang kita sampaikan itu dibutuhkan Apakah pembicaraan itu perlu dilakukan? Apakah yang saya sampaikan ini diperlukan oleh kawan bicara saya? Mengapa kawan bicara saya memerlukan ini? Sejauh mana hal ini dibutuhkan oleh mereka? Kalau nggak dibutuhkan, ngapain disampaikan? Buang-buang energi kan? Nah Dan huruf terakhir adalah K Mewakili kind Kebaikan hati Bicaralah dengan tulus, bukan karena modus Niat Anda berbicara adalah Untuk kebaikan kawan bicara Anda Tulus Sepenuh hati Jauh dari menyakiti Kita melakukannya dengan dasar cinta Dan mengharap kebaikan dari Tuhan yang mahu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Selain itu Niat kita tulus untuk kebaikan dan pertumbuhan orang yang kita ajak bicara Sehingga apapun yang kita sampaikan itu Memang kita berharap orang yang kita ajak bicara itu jauh lebih baik Jauh lebih bertumbuk Maka biasakan Sebagai bentuk kind Sebagai bentuk kebaikan kita Sebelum kita bicara dengan orang itu Pastikan kita mendoakan orang itu Itu salah satu bentuk bahwa kita itu kind Mendoakan kebaikan orang itu Bukan hanya fokus kepada kepentingan kita Fokus kepada keperluan kita Itulah think Yang merupakan kemerdekaan dari True, helpful, inspiring, necessary, and kind Tadi saya sampaikan di depan Formula nya think now Nah apakah now juga singkatan? Tidak ya Now adalah mewakili pertanyaan Is it now the right thing to speak? Apakah ini waktu yang tepat untuk bicara dengan orang itu? Apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara? Apakah suasana hatinya sedang baik? Apakah situasi dan kondisinya mendukung? Apabila jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi semua yang jalan mendukung Yes Maka yes Now Sekarang Adalah waktu yang tepat untuk ngomong Waktu yang tepat untuk bicara Nah Itulah enam langkah Yang perlu Anda siapkan sebelum Anda berbicara dengan orang lain Sehingga nanti insya Allah Bicaranya lancar Karena Anda sudah menyiapkan bahan bicaranya itu True Anda pastikan bahwa itu helpful Anda pastikan itu inspiring Anda pastikan itu dibutuhkan necessary Dan memang Anda menyampaikan itu kind Kebaikan kebaikan hati Anda Dan Anda memilih waktu yang tepat Ingat Gunakan think now sebelum memulai percakapan Bagaimana saat berbicara Pak? Insya Allah kita bahas di video selanjutnya Mau? Yang mau silahkan nulis di kolom komentar Dan kalau yang mau itu banyak Insya Allah saya lanjutkan audionya ini Tapi kalau yang perlu ternyata enggak Buat apa ya Saya menyampaikan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh banyak orang Oke Saya tunggu komentar Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton